Sekarang kita menuju part 2 yang kemarin gue udah janjikan dan kali ini Sering sih gue Sekian dari Gue curiga, udah lama gak bikin konten, pasti udah mati Selamat datang kembali di channel JajabresTV Dan kali ini mungkin gue akan memberikan sebuah tutorial Buat temen-temen semua pengen mengakses Kemarin kan banyak yang nanya juga kan Bang gimana kalau misalnya kita bikin tutorial untuk mengakses di web gitu Tenang aja ya Hari ini gue akan kasih tau lu bagaimana caranya untuk mengakses darknet atau deep web ya Caranya gampang, temen-temen buka google Ya ini gue udah buka website-nya Atau gak gue kasih contohnya deh Temen-temen klik cari yang namanya Tor Browser Nah disini ada tulisan ya kan www.torproject.org Kita klik aja nih Download Tor Project Nah udah tuh muncul deh website-nya seperti ini gitu kan Ini ada 4 pilihan Jadi ini adalah operation system Masing-masing ya Lu pakenya apa? Terserah lu Kalau gue pakenya Windows Maka gue download for Windows Disini ada juga Macbook ya Ada juga Linux Dan terakhir ada juga Android Ada bener Ini untuk Android Untuk di handphone Jadi temen-temen misalnya pake handphone Temen-temen bisa pake yang Android ini Buka aja di handphone situs ini Searching di Google Download for Android Kalau gue pakenya Windows Jadi gue klik Windows nih Set Ya kan Nanti dia akan mendirect lu Menuju download ya Seperti ini tuh Gue mulai download Kurang lebih seperti ini Ukurannya adalah 98MB Kalau sukses Mendownload nanti dia muncul Lutusan seperti ini The Tor Project success You're equipped to browse freely Lo diperlengkapi untuk browsing secara bebas Jadi Tor Browser ini adalah Tool terkuat Terbaik untuk privacy Dan kebebasan Secara daring ya Ini gratis Dan open source software Yang di maintain Sama Tor Project Dan komunitas Volunteer Di seluruh dunia Jadi dia worldwide We need your help To keep Tor secure And safe for millions Across the globe Kita bisa menolong mereka Biar mereka tetap maksimal Dengan cara kita mendonasi Sekarang kita akan mendonasi ya Kita akan donasi Sekitar 1000 dolar Coba sekarang 1000 dolar Berapa ya Kalau ke rupiah ya 14 juta Oke Sekarang Kita akan donasi Oh ada 10 ribu 10 ribu dolar Ternyata 140 juta Bisa melalui credit card Tenen paypal Oke Malah Tidak jadi nih Oke ini udah selesai belum ya Labet nih Oh udah 99% ya Nah kalau udah Lo tinggal buka aja Tinggal buka dan install Nah disini disuruh pilih ya Please select a language Kata ya Pilih bahasa Lo mau bahasa apa? Mau bahasa Uzbek? Bisa Afrika Kan selalu mau pake Boleh Bisa pake bebas Kalau gue sih bahasa Indonesia lah ya Karena gue cinta Indonesia gitu Indonesia I love you Klik Nah ini Nah ini adalah Lokasi instalasi Di drive lo Terserah Lo mau dimana Di C atau di D Yang paling penting Dibutuhkan sekitar 200 MB Untuk instalasi Dari aplikasi Torbrowser ini Kalau juga masih ada Sisa 6.9 GB Jadi kliknya install Oke Kalau gue sudah ada Tadi gue install ya Jadi misalnya Kalau udah install Nanti muncul seperti ini Nah Kurang lebih seperti ini tuh Ambilannya Nah kalau misalnya Ada pertanyaan apa Disitu Klik connect tuh Klik aja connect Jadi dia akan menyambungkan lo Ke dunia underground Dari internet ini Jadi dia pake search engine nya Itu dakdako ya Kalau di Torbrowser Ya kan Kalau misalnya di Chrome Kita kan browsing nya pake Google kan Kalau disini pake dakdako gitu Untuk mengakses Situs-situs yang Extensinya Dot onion Seperti ini Ini banyak pilihannya Ini the hidden wiki Gua website ini Oh .org Nah di The hidden wiki .org Ini banyak banget Dia kayak Rekomendasi sites Dot onion gitu Misalnya gue klik deh ini Pax ultimate dark web Kita klik The dark web Pax ultimate guide To the dark web Ini anjing puk ya namanya Gue gak tau ngomongnya apa ya Puk apa puk ya On the internet No one knows You are a dog Katanya Gak ada yang tau Kalau lu tuh anjing Now let's get back some weed Ketanya Weed itu ganja ya Maksudnya Nah ini ada Banyak Drug stores On the dark night Katanya Ini banyak banget Toko Obat-obatan terlarang ya Barang-barang haram Di dark night Yang bisa Lu beli Gitu Tapi Sekali lagi ya Ingat ya Gue tidak menyarankan temen-temen Untuk membeli Barang-barang haram ya Karena pertama Dosa memang Kedua Ternyata dicari Pemiliknya lu Lu pasti ketangkep gitu Ya masuk penjara lah Jadi gue tidak sama sekali Merekomendasikan Untuk membeli Jadi ini kita kayak Semacam menyelam aja Kita melihat-lihat Seperti yang gue bilang Sebagai pembelajaran juga Itu ya Tuh Ini dapet peringatan Dari Torbrowser Potential identity leak Katanya You are about to load a page From Ini berpotensi Identitas lu bisa terbuka Gitu disitu Bisa ketahuan Lu mau tetap lanjut Ada apa enggak Load normally Atau load enormously And more Lots of interesting sites Banyak banget Situs-situs yang menarik Bahkan CIA pun punya Situs di dark web Wow Coba kita lihat ya Situs CIA ya Mana CIA ya Bentar gue cari dulu Oh ini dia CIA.gov Government Official CIA Site Oke Kita buka Ini mah di Service of Piasa juga ada Ternyata Central Intelligence Jadi mungkin buat temen yang Gak tau situs Central Intelligence Dan belum pernah lihat Nah kurang lebih Seperti inilah ya Penampakan Atau tampak website Dari CIA ya Yang terkenal itu Yang sering banget kita Dengar ya Central Intelligence Agency Di Amerika gitu Agen mata-mata gitu ya We are the nation's First line of defense We accomplish What others cannot accomplish And go where Kita mencapai Apa yang orang lain Tidak dapat capai Dan pergi ke tempat Yang tidak dapat Ditempuh orang lain Karir di CIA Itu gak kaya yang lain Kita mencari orang-orang Dari semua background Semua latar belakang And walks of life Dan lapisan masyarakat Untuk melaksanakan Pekerjaan suatu bangsa Temukan panggilanmu Kita lihat ya Lawangan pekerjaan Apa aja sih Di CIA ini gitu Advance your career Protect the nation Search over 100 careers Essential to our mission Kita lihat ya Semua pekerjaan Apa aja gitu Nih persyaratan pelamar adalah Warga negara Amerika Serikat Atau US citizens Atau yang dual citizenship Juga bisa Jadi mungkin lu Misalnya di negara yang membolehkan Dual citizen Dan lu punya Keluarga negara Amerika Lu boleh apply disini Setidaknya berusia 18 tahun Oh Di bawah 18 tahun gak bisa Bersedia untuk pindah ke Washington DC Able to complete security Mampu menyelesaikan Evolusi keamanan Dan kesehatan Proses perekrutan kami Bisa lama Melamar hingga 4 pekerjaan sekaligus Jadi ini adalah Posisi-posisi karirnya ya Ada yang Sebagai accounting Dengan gaji 64.143 dolar Kalau kita Kali Rupiah 898 Juta Brother Gajinya loh Ini Starting salary-nya Paling tinggi 113 Coba kita lihat 113 793 Kali 14.000 1,5 miliar Gila luar biasa sih Ini gila Ada juga Analytic Metodologis Ada juga Application Developer IT ini ya Ada juga Architect and Facilities Project Manager Attorney apa nih Gue Pengacara Oh Pengacara Gaji pengacara 79.000 dolar Dikali 14.000 1 miliar Minimal Oh ini Tech and Cyber Pengacara juga Automotive Oh ada Automotive Mekanik juga Menyediakan berbagai macam Perbaikan korektif Pemeliharaan preventif Pada berbagai jenis Kendaraan yang berbeda Di seluruh negeri Dan di seluruh dunia The heck 35,54 dolar per jam Sejamnya 35 x 54 Kalau gak salah 600.000 35 x 14.000 490.000 cuy Sejamnya ini Gajinya Ada lagi Business Analytics Officer Cartographer Clinical Psychologist Wow PhD Psy.D In Psychology Apa itu PhD PhD memiliki Panjang Doctor of Philosophy Jadi ini S3 Minimal Untuk jadi Clinical Psychologist Communication Communication Officer Meet with Customer Write Articles And Other Communication Products Basselur Degree Coba learn more lah Construction Facilities Project Manager Contract Auditor Contract Wah ini yang keren nih Science, Technology And Weapons Analyst Analisis Science Teknologi Dan Senjata Menganalisis Pengambangan Dan Proliferasi Senjata Asing Perang Dunia Maya Teknologi Yang Muncul Serta Niat Dan Kemampuan Asing Physical And Technical Security Police Officer Wah ini nih Police Officer Keren nih Petugas Polisi CIA Melindungi Personel Fasilitas Dan Informasi Agensi Memperken Hukum Federal Protective Agent Wah ini World Fight nih Ini seluruh dunia nih Posisinya nih Agen Pelindung Dikerahkan di seluruh dunia Untuk melakukan operasi sensitif Untuk mempertahankan negara kita Atas arahan Direktur Badan Intelijen Pusat Nah ini nih Kayaknya nih Agent-agent yang kayak Di seluruh dunia nih Yang mungkin bisa nyamar gitu ya Ya tujuannya adalah Untuk mempertahankan negara mereka gitu Real Estate Officer Banyak sih ini ya Oh ada truck driver juga Supir truck Supir truck aja Gajinya 70 dolar loh Kerjaannya Di warehouse ya Gudang Mengoperasikan forklifts Dan lain-lain 72 ribu dollar loh Supir truck loh Bukan supir truck sembarangan nih kayaknya 1 miliar loh Supir truck loh Mau gak supir truck Disini Undergraduate internship Ada internship juga ternyata ya Video specialist Video specialist Define project requirement Orang gudang Keren Ini udah abisnya Tapi pertanyaannya Kenapa kita malah buka Situs CIA Tapi gak apalah Pengetahuan juga Buat kita semua ya Mungkin yang belum tau ya Mungkin gitu kan Terus Apalagi kita buka Sebenernya banyak sih ya Jadi temen-temen Kalau udah download Yang terbrowser tadi Temen-temen bisa Lihat sendiri Disini ada banyak Rekomendasi site-sites Atau maksudnya Situs-situs Di web gitu Yang extensi Dotonian gitu Bisa dilihat sendiri tuh Banyak Sub-subnya misalnya Kayak Bitcoin Anonymity Ada drugstores ya Ada Commercial link Gitu Everything else Apa nih Oh ada dark web blog Coba kita lihat Daniel hosting Daniel win Hidden answers Nanochan Kill 9 Kill 9 apa nih Spyware watchdog Darknet live Kita lihat darknet Darknet live ya Oke Oh situsnya masih Taling tour service Gak jelas nih Bloknya Situs Daniel Halo Nama saya Daniel Dan sini adalah Website personal saya Yang saya kembangkan Di Hari bebas saya Hari yang available gitu Apa nih Unavailable message Oh Dia udah migrasi All dedicated servernya 21 katanya Close Tuh Ini udah down Situsnya close Ini darknet live Oh berita seputar Di darknet gitu Washington Doctor Plates Guilty In a murder Jadi dokter ini Menyewa Seorang pembunuh bayaran Untuk melukai istrinya Katanya Coba kita lihat Kita translate beritanya Dokter yang dituduh Menyewa pembunuh bayaran Untuk melukai Istrinya Mengaku bersalah Mencoba memperkerjakan Pembunuh bayaran Di dark web Untuk menculik Dan melukai istrinya Terasing Dan mentahan Rekan kerjanya Yang mulai Saya adalah orang yang hancur Saya rusak Dan saya menghubungi Berbagai situs Web Di web gelap Dan tidak hanya Mulai salah satu pasangan saya Tapi juga menculik Berarti Salah satu Dari scan banyak Situs-situs Pembunuh bayaran Di deep web Itu ada yang beneran Tergantung cuan Kita aja Sanggup gak kita bayarnya Karena Biasanya Yang gue tau ya Harganya itu ratusan juta Dan bayarnya pake bitcoin Oh ini situsnya Menurut dokumen pengadilan LLG menemukan situs Pembunuhan Untuk disewa di dark web Dan meminta seseorang Untuk memukuli Dan melukai mantan Rekan kerja Rekan kerja itu mengelotong LLG di sebuah praktek medis Oh ini namanya Korbannya nih Korban 2 Alamatnya disini Kotanya disini Tempat tinggal dia Pokoknya dijelasin disini Negaranya disini Terus di deskripsi The target Destroy Two families And walk away As if she did nothing I want the target Diculik Jadi dia pengen Ini korbannya ini Diculik Target ini diculik Dalam waktu 7 hari Terus diinjeksi sama Heroin Dua kali sehari First let's ensure The ghosts are correct I think you accidentally Rock not go back So much go back Jadi ini Balasan dari Si Scar ini Wah Ini seru nih Disini nih Ya Kalau lo mau coba Baca-baca disini Darknet lift nih Disini pokoknya Berita tentang Woman Heads to prison Di penjara Karena Merekrut Pembunuh bayaran Di dark web Spending 10.000 dollar tuh 10.000 dollar berarti 140 juta ya Wuh Gokil Banyak banget ternyata Yang pembunuh bayaran Dari dark web tuh banyak Terus yang beli Ganja Pokoknya barang-barang haram Barang-barang telarang Itu banyak juga Oke kita close aja ya Apalagi tadi Yang kita browsing Ini apa nih Situs Comic book library ya Ada juga yang jual Buku komik begini Ternyata ya Banyak banget lagi Oke kurang lebih Seperti itu temen-temen ya Jadi buat temen-temen yang mau coba-coba Di dark web Atau di web ini Temen-temen yang tadi gue bilang Seperti yang tadi gue udah jelaskan Langkah-langkah sebelumnya Temen-temen bisa ngikutin aja Gitu Pokoknya Berhati-hati lah ya Sebenernya sih Dibilang Hati-hati Surface web biasa pun Kita juga masih harus berhati-hati juga sih Google juga sama aja sih Ada ininya juga gitu Ada bahayanya juga Jadi ya yang penting Jangan-jangan download sembarangan aja sih Sama tahu situs yang bener-bener situs gitu Bukan situs sembarangan Oke jadi kurang lebih seperti itu lah temen-temen ya Kalau misalnya ada Mau nanya apa Atau ngobrol apa Ya ketika di kolom komentar Request apa ya Kita bahas apa gitu Ya semoga bisa menjadi Hal yang informatif Buat temen-temen semua disini Oke gitu aja sih Sampai jumpa Di video berikutnya Bye 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 Bye